Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A Kabupaten Sukabumi Ella mengatakan, pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya Tinggal memasuki ke tahap pelarihan yang akan berlangsung pada bulan Agustus bulan depan Dijelaskan Ella, pelatihan mulai dari pembikinan modul dan juga kegiatan ekonomi Sesuai potensi yang dimiliki peserta Meski demikian, pihaknya berharap ada penyandang dana yang akan membantu mereka Khususnya di bidang permodalan dan pemasaran Ini adalah pelatihan yang tahap yang kedua Jadi pembelajaran tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Ekonomi perempuan Nanti bulan depan, insya Allah, Agustus Kita lebih ke pelatihan Pelatihannya ya sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing Dari awalnya kan kita bikin jingle Bikin modul Kemudian kita juga launching Kemudian pelatihan fasilitator ya Perwakilan dari setiap kecamatan Tentang-tentang 10 orang Nah kemudian hari ini Kita keliling ke setiap kecamatan Dengan memiliki peserta 100 orang per kecamatan Sehingga 10 kecamatan tahun ini Kita melahirkan para kader-kader perempuan Di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan Dengan peserta-peserta 1.100 orang Dari Cisaat Kebupatan Sukabumi Mohamad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika Dari Cisaat Kebupatan Sukabumi